Di tutup nadei tempat wisata di kebupaten Garut alatan biak nadei naik nadei status Kaleveltilu PPKM diungkulan kaliwaan Nadaria Nagarku DPRD Jawa Barat. Pihak DPRD Jawa Barat meredih masyarakat salah wasna mengharapkan protokol kesehatan serta pebarengan ngeroncatkan jumlah warga anode vaksin. Nalika di wawancara satu tas rapat paripurna DPRD Jawa Barat pejumah peting 8 Oktober 2020 hiji, Bupati Garut Rudi Gunawan, Nembraken, Dirina, Kapaksan, Utupdei tempat wisata di Garut, Luyukana, Instruksi, Mendagri. Pak Talijeng Status Garut Anurubah DPRD Kaleveltilu PPKM, Rudi Bogatarget perak-perakan vaksinasi bakal pungkas di nabulan November 2020 hiji. Kami instruksi Mendagri 47 ya, karena kami menghasilkan Mendagri nomor 47. Tapi beberapa tempat memang kita lakukan. Bukan misalnya di Garut semua, lepon 3 nggak boleh. Oh iya, nggak itu gimana kalau vaksinasi di sana yang kurang itu gimana? Ya, kami lakukan November selesai. Iya, November selesai. Sajeroni Ngkitu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Ngeceskin, perak-perakan nutup tempat wisata jadi konsekuensi anukudu dilakonan ke nyelamatkan warga kuicara nyenglar tata lepon naeta COVID-18. Pihaknya ngarojong pemerintah sangkan ngaronjatkan jumlah vaksinasi, sarta memenah tilute, nyeta trekking, tracing, turta treatment. Di Rinage Umajak, Kasakumna, masyarakat lain ukur anungan jeruk di Garut, sangkan pabarengan ngaronjatkan jumlah warga anu divaksin. Pasal, kan levelnya jadi tiga itu karena vaksinasi yang kurang di sana ya, itu gimana nih Pak? Ya, untuk penelenggahan level, diantara variabelnya adalah jumlah vaksinasi terhadap jumlah penduduk ya. Artinya ini perbaikan harus dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melakukan peningkatan jumlah vaksinasi di sana. T3T-nya juga, tracing, treatment, dan tesatologi itu juga harus diperbaiki juga. Mungkin ada imbauan buat warga itu, biar mau divaksin gitu. Ya, jadi vaksinasi adalah bagian yang adalah sebuah langkah yang dari ini masih terbaik untuk mencegah pengelaran. Karena dengan vaksinasi itu kita memiliki kekebalan. Jadi, ini perlu sekali masyarakat, ayo sama-sama kita tingkatkan jumlah orang yang divaksin. Semua menyentuhkan ke tetangga dan lain-lain. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ANOG Kelahiran Garut Tebeh Kidul Adegi Nanjar Nemraken, nalika level 2 PPKM di Cangkingku, Garut, masyarakat bangun serumanget nakar ngadeg-deg ke tempat wisata, dumih kesel, narumpi, diimah, alatan sasalan COVID-18, salilaiye. Dirinami harap, warga selawasnya mengharapkan protokol kesehatan turtasa gancang na' di vaksin. Ketap di dalam melaksanakan prokes itu, ya tapi mungkin saat ini juga lagi digencarkan juga digarut dari vaksinasi itu sendiri. Jadi memang tempat wisata saat sekarang ini memang cukup padat di kabupaten. Tidak ada imbauan buat masyarakat, Pak? Ya, saya berharap masyarakat tetap menjaga prokes dan segera melakukan vaksinasi apabila ada masyarakat Garut yang belum melaksanakan vaksinasi. Karena itu juga salah satu mencegah melebarnya pandemi. Status Kabupaten Garut jadi PPKM level tilu dilarapkan Tisaprak Pesalasa 5 Oktober 2020 hiji, lantaran pemerintah Puser ngerong, jumlah vaksinasi wargana masih kurang. Di Namprona, pemerintah Kabupaten Garut Nandesken, kasus COVID-19 tenambahan Tisaprak Garut jadi level 2 PPKM. Budi Hartati, Bandung TV